Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Indonesia kurangi tanaga pengajar atau guru anu statusna pegawai negeri sipil atau PNS utamana sekolah negeri kayaan sarupak itu teka randapan meh disakumna wawengkon bikin ngungkulan etahal kemendikbudboga target tahun 2020 tilu guru honorer diangkat jadi guru PNS Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mohajir event di nembraken etah ketakte disorang lantaran pemerintah kiwari terus ngeronjatken kualitas atikan komodei kiwari SMK ges direvitalisasi anu tangtuna tenaga pengajar kudu untupan mendikbudna targetgen dina tahun 2020 tilu sakumna guru honorer anu ges li langa bakti bisa diangkat jadi PNS sakumanu ditembraken kudirina nalika ngaluuhan gebiar pendidikan dan kebudayaan di Cisaat Kabupaten Sukabumi muhajir nembraken rekrutmen guru honorer saban tahun atau oleh dilakonan kawas dina tahun 2018 anu anyar kaliwat pihak nangangkat guru honorer 117.000 pikin jadi PNS anu ngawengku 180.000 guru sakola tur sesana guru madrasah rekrutmen guru honorer jadi PNS di erong penting lantaran kerereaan daerah masih kurangen guru selasai gina Kabupaten Sukabumi anu kurangen Manggul 11.000 guru PNS ikin ngajar timimiti hambaran SD tepi KSMA atau wasatata tahun ini bulan Februari kemarin kita sudah merekrut lagi melalui jalur PPPK khusus untuk K2 sekarang ini dan sekarang ini sudah ada pengumuman mestinya target kita Rp155.000 tapi ternyata yang bisa ikut tes baru Rp75.000 karena itu kita usahakan dalam tahun ini juga nanti akan ada segera Muhajir Ngembohan bikin nge si posisi guru PNS Anu Kosong di Sukabumi pihaknya bakal mayeng ngelakonan rekrutmen secara haambalan tepika tahun 2020 tilu ditargetkan sakumna guru honorer diangkat jadi PNS Budi Setiawan Bandung TV